enggak terlalu sore katanya pukul 6 misnya datang tapi kan aku jauh di taiko aku tapi sekarang di mongkok lah enggak bisa di taiko di mongkok biar? aku kan anunya di mongkok baruno terus pindah di building di Ejen kenapa kau pindah-pindah di building di Ejen? kan aku enak kasus coce, aku kan baru masuk di corona itu baru aku seminggu seminggu kemarin kan setelah saya kemarin, aku balik memang aku nggak ngabari diesel, aku balik mergadik pakai bahasa Indonesia? iya pakai pulang tapi aku pulang itu nggak ngabarin bosku karena ini kan rusak HPnya kan nggak kena di cas setelah itu aku kan terus ting-tong gitu kan ting-tong masuk setelah masuk ya dia kamu kenapa kok nggak nggak beritahu kalau kamu mau pulang aku itu mau kasih mau kasih tahu tapi HP aku itu lowbed nggak bisa dipakai memang di sana nggak ada eh apa tempatnya bukannya nggak ada ada tapi nggak masuk-masuk aku bilang gitu terus udah kamu disitu aja aku mau laporan kamu ke kantor polisi kenapa kan bilang gitu kenapa kamu nggak nyanya anak saya setelah aku diam lah setelah itu terus kamu jangan kemana-mana aku duduk lah aku diam duduk setelah itu eh polisinya datang ke aku setelah datang ke aku yang diinterrogasi itu ibunya sama anaknya aku nggak terus aku diam aja lah setelah itu eh aku terus dibawa dilihatin apa eh dilihatin videonya dulu eh nggak di di kantor polisi baru dilihatin itu videonya setelah aku bilang aku itu lo nggak sengaja anak kamu kan nakal dia kan anaknya nakal aku jaga anak umur 4 tahun sama umur satu tahun sekarang satu tahun lah satu tahun anaknya kan cerewet-cerewet gitu ya mungkin aku kan nggak sengaja namanya orang mungkin capek mungkin apa ya dia itu aku kasih dorong tapi nggak jatuh terus kan dia itu kan tetap nangis aja toce nangis aja beraku kamu itu jangan nangis aja kan aku kan mumet kalau dia nangis terus aku itu tangan aku gini di dada dia tapi ibunya ngomongnya aku yang mukul aku pakai kan gini gini gregeten gitu loh kamu itu jangan nangis iya gregeten gitu gregeten katanya mukul kalau seandainya mukul kan di kamera ada gini gini itu mukul kan itu cuma gini aja ce gini aja aku tuh gitu aja katanya aku tuh mukul ya aku ya diam ajalah setelah itu dibawa di kantor polisi di sana kan kamu tahu kasus kamu apa dia bilang gitu ya aku kamu itu loh kamu itu udah apa namanya udah tua kok kamu kayak gitu tutupkan enggak 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 aku enggak makan terus aku diam ajalah terus dia suruh tanda tangan tanda tangan ini 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 terus diberikan terus apa liupe dikasih liupe lagi itu aku tuh ada lagi garis 2 tapi polisinya enggak bilang lah ada garis 2 setelah itu dimasukkan aku di penjara kan dibui disitu terus dia apa namanya itu ce di steril semua temannya iya iyalah di steril semuanya setelah itu dia mungkin bincang sama teman-temannya kayak mana kayak mana sampai pukul kalau enggak salah pukul 11 terus dia kasih keluarkan aku lagi dia bilang kayak gini coba kamu kamu punya teman enggak ya kalau teman-teman sih ada coba kamu kamu telepon teman kamu atau cuami kamu atau cowok kamu yang bisa ngendel kamu gitu bayar gitu loh CN biarlah kasus ini biar enggak masuk bui dia bilang kayak gitu terus aku telepon teman-teman enggak ada yang jawab katanya ya namanya teman kan kerjanya di rumah tangga kan yang enggak enggak seenaknya ya ce ya betul betul terus aku minta teman aku yang satunya lagi dia bilang aku itu ada wangnya tapi aku enggak boleh keluar sama majikanku ya udah aku bilang gitu terus aku ya dia enggak ada aku bilang enggak ada terus masuk lagi ke bui aku masuk ke bui lagi terus dia ngomong itu apa ngebicara lagi sama teman-temannya itu ya pokoknya berulang kali berulang kali lah terus aku keluar lagi coba kamu telepon telepon lah teman kamu telepon teman kamu enggak ada aku bilang gitu enggak ada enggak ada semuanya enggak ada semuanya itu loh seperti aku kerjanya di rumah tangga ikut majikan aku bilang gitu setelah itu kamu itu punya uangnya berapa terus kamu kerjanya itu uang kamu itu kemana kalau uang aku ya semuanya aku kembalikan ke Indonesia lah aku bilang gitu kan nah setelah itu setelah itu terus ya udah kamu kamu punya uang berapa terus di teng dilihat di apa di tas di dompet aku cuma ada 13 dolar ha cuma 13 dolar dia bilang gitu iya dia minta satu ribu pertama tiga ribu terus satu ribu satu ratus satu ratus kamu enggak punya enggak punya aku bilang gitu enggak punya memang aku enggak punya ya udah 5 dolar dia minta 5 dolar 5 dolar terus aku kasih uang yang 10 dolar itu terus disitu kan ada uang ada tulisannya 10 dolar terus kamu terus dia bilang gini kamu ada uang untuk pulang patah dong ada patah dong ada ya udah kamu pulang aku dilepasin tapi tanggal ini kamu harus kesini lagi kan visa aku habis bisa aku habis tanggal 18 sedangkan kamu finish satu tahun berarti bukan visa habis itu sayang jadi enggak ada hubungan oh setelah itu kan aku SD visa lagi katanya 19 harus pergi ke kantor lagi kan kita itu setelah itu aku SD visa setelah SD visa dia tanggal eh tanggal 18 eh tanggal 18 telepon aku katanya kamu kamu enggak usah kesini aku banyak kerja ya udah siapa yang ngomong kayak gitu kantor polisinya setelah itu ini yang kedua aku SD lagi SD visa lagi yang 2 kan 26 kan habisnya dikasih 26 26 aku SD visa lagi sampai nunggu diundur tanggal eh 28 28 28 aku harus ke kantor polisi lagi besok ini tanggal 28 oke eh hari ini tanggal 28 enggak bulan depan bulan depan bulan 2 bulan 2 bulan 2 tanggal 28 28 aku harus kesana lagi terus yang aku bingungkan ini aku kan enggak kerja apalagi aku ada masalah aku itu hutang di bank gitu loh Jay yang kemarin bulan 12 seharusnya aku bayar aku kan ada kasus ini jadi kan aku enggak bisa bayar aku takutnya nanti uh apa apa itu surat ke majikan aku terus dia lapor ke polisi kan tapi panjang ceritanya terusan terus kayak mana ini pertama apakah kamu memukul anak majikan pertama aku enggak memukul cuma mendorong mendorong gini kan aku agak sini agak gini tangan aku tapi dia enggak enggak sampai jatuh yang kedua dia bilang aku itu kan di video kan ada yang gini uh gitu tapi aku enggak memukul itu sebetulnya cuma geregeten aja kan dia nangis memang dia anaknya itu super nakal super super nakal pokoknya sekarang yang saya pertanyakan adalah kamu khawatir tentang kasusmu di polisi atau kamu khawatir tentang di bank semuanya dua-duanya bukan yang paling kamu khawatirkan yang mana satu yang di bank kamu malah khawatir yang di bank iya sekali lagi kalau kamu khawatir yang di bank karena majikan itu akan diteror juga sama bank atau di telepon atau ke SMS tapi karena majikan kamu pasti melaporkan juga ke bank bahwa kamu sedang kasus jadi pihak bank tidak akan menghubungi majikanmu lagi setelah majikanmu memberikan surat ke bank bahwa kamu sudah di interminit oh dan kasus polisi itu sebenarnya gak besar itu yang pertama dan yang kedua yang paling berat sebenarnya kasus pemukulan tadi ini terjadi bukan cuma kamu yang pertama ya ini sudah beberapa kali saya selalu bilang jangankan itu mencubit mendorong dengan bukti CCTV itu kita kalah telak kenapa saya bilang kalah telak karena kasusnya itu gak selesai-selesai bukan masalah kita salah dan tidak salahnya sekarang itu bukan masalah kamu salah dan tidak salahnya mencubit anak majikan mencubit cuman gini aja loh cuman geget-geget aja setengah tahun kasusnya gak selesai loh setengah tahun kasus tidak selesai yang aku khawatirkan adalah kamu akan menangbung hidupmu itu semakin berat karena kecerobohanmu karena kekecewaanmu karena kelakuanmu sekarang itu bukan masalah kasusnya itu aku saya gak salah iya saya tahu kamu gak salah tapi kamu tahu gak kasusnya itu akan diproses berapa lama gak tahu 3 bulan sampai 6 bulan atau 1 tahun sampai 2 tahun prosesnya itu akan ah kalau hari ini gak bisa bulan depan lagi bulan depan gak bisa bulan depan lagi nah kan kamu buang-buang waktumu percuma iya ini yang saya selalu bilang buat kalian semua semuanya kenapa saya bilang jangan pakai emosi kenapa sih anak sini nakal kamu tahu kan anak sini nakal karena kamu itu banyak pikiran kamu itu banyak utang makanya kamu mudah emosi kamu gergeten kan batin kamu yang gak kuat bener gak sebenarnya kamu gak mugul tapi kan kamu gitu loh tapi kan e nya itu bukan cuma karena dia nakal karena batin kamu sendiri punya masalah kamu punya utang kamu masih ada masalah baik dirumah ataupun disini kamu itu masih punya banyak tekanan jadi kalau anak nakal batin kamu gak ada masalah sebenarnya gak mungkin kayak gitu kan kamu emosi gampang kepancing lah batinmu sendiri gak tenang anak kecil itu tahu makanya anak kecil itu lewong tuan gak sabaran anaknya nakal nakal itu dipol-pol malah kok ya tadi ujian sekarang bukan masalah di banknya bukan masalah di kasusnya tapi masalahnya di waktu kamu berapa lama ini aja udah diundur 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 dan diundur apakah kamu punya uang nah ini pertanyaan buat kamu makan sendiri apakah punya uang nah saya gak khawatir dengan kasus itu mau tidak mau kita jalani tapi selama berbulan-bulan itu kamu mau makan apa sayangmu terus utangmu bebanmu yang di rumah Indonesia bener gak ini karena emosi sesaat membuat kamu seperti ini kenapa sebenarnya aku terlalu pagi buat saya jam 8 kamu dateng tapi kenapa karena bunda kemarin ngomong sama saya tolonglah dia kasih dia dia pengarahan dulu biar dia tenang sementara kenapa aku bilang ya udah gak apa-apa kamu mau naik bener gak secara logika jam 8 pagi kantor mana yang buka toko mana yang buka rumahnya siapa yang buka tapi saya menerima kalian kenapa kalian gak ada tempat yang lain silat pada oke hidup baik sesantara 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 serantara tau Sampai terima kasih Ya Allah Kamu orang mana? Aku orang Jawa Timur Jawa Timur mana? Maju Angi Ini kecerobohan Karena ini kecerobohan Masih 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 Sekarang sebelum aku nanya yang lainnya Kamu di rumah sendiri ada masalah apa? Ya ada masalah sama suami Terus suami mau tau gak kamu sempat di penjara? Enggak tau Kamu di penjara berapa hari? Cuma setengah hari lah Setengah hari oke Dan kenapa kamu utang bang? Karena utang bang untuk Apa ya? Biaya kuliah Kuliah anakmu? Buat apa lagi? Ya sisanya untuk beli kebun Buat beli kebun Dan kamu utang berapa banyak? Ada empat puluh Empat puluh ribu Ya Dan sudah dibayar berapa? Dibayar tinggal lima kali saja Tinggal lima kali saja Dan ini Perjalanan kedepannya Saya tidak peduli dengan utang bangku Cuma perjalanan prosesnya ini Saya yakin kalian sebenarnya tidak salah Saya tahu itu Cuma kan prosesnya itu loh Karena itu saya selalu bilang Kenapa sih channelnya Miss Uni itu sebenarnya buat penenang kalian? Ngerti gak? Sebenarnya kalau channelnya Miss Uni itu gak ada apa-apanya Cuma kenapa saya Miss Uni selalu bilang Jadikan penenang Jadikan penenang Ini adalah obat penenang buat kalian Kenapa? Kalau kalian bertindak seperti ini Maka usia-sia waktumu Bisa 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 Gak ada siapa pun yang bisa membantu kamu Karena Karena kayak kemarin mbaknya yang tiba-tiba kayak gila itu Itu sebenarnya apakah dia gila? Enggak Karena emosi Karena emosi Emosi yang gak ditahan Membuat kalian masuk rumah sakit jiwa dua bulan Apakah dia gila? Enggak kok Dia inget semua ceritanya sama saya kok Kecerobohan sesaat Kan kita sebenarnya gak ada masalah tau mbak Sama yang pribadi gak ada masalah Karena samain emosi Samain gege Iya gitu Ini karena majikan juga Saya kurang tahu ya campur tangannya Agent saya kurang tahu ya Karena saya pernah ada satu anak Satu anak Itu secara tidak sengaja juga geget sama neneknya Biru-biru Sudah dipanggilin polisi dan mau dipenjara Tapi saya berbicara dengan majikan Ini ada rekamannya di dalam semua Aku mau sama majikan Jadi saya berbicara langsung dengan majikan Dan saya memohon sama majikan Lepaskan Dan anak saya gak dipenjara Syukur Alhamdulillah Tapi kan Ejen-ejen lain apakah Ngurusin langsung anak-anaknya Ini pertanyaannya Aku telepon Aku telepon Pas waktu kejadian itu Aku telepon-telepon Semuanya gak angkat Terus ada satu ya Yang majikan Ejen aku Yang lain juga Itu datang ke kantor polisi Tapi dia itu Cuma ambil barangku aja Terus pergi Enggak ada komunikasi kayak Miss Yuni Berbicara Bagaimana baiknya Enggak ada Langsung pergi dia Jadi kan aku terus Apa itu Polisinya kan bincang-bincang sama temen-temennya ya Mungkin apa kasihan atau kayak mana kan Jadi kan uang jaminan pun Ejenmu gak mau bantu Aku kan aku bilang C tolong aku kasih Kasih jaminan Nanti aku ganti Aku udah bilang gitu Enggak mau juga Ejenmu gak mau Dia bilang Oh aku ada acara lah Ini lah Itu gitu Ya udah Jadi gak ada siapapun yang membantu kamu If Walaupun cuma uang jaminan Iya Gak ada Terus kamu sekarang tinggal di mana Aku di boarding Di boarding dia Sepuluh hari itu tidak bayar Tapi selebihnya kita membayar 50 Terus kamu tinggal di mana sekarang Sepuluh di ejenmu itu Masih disitu Posisi sudah bayar atau belum Belum Aku belum bayar Kapan bayarnya Bayarnya itu Pokoknya kita hitung dari kita masuk Sampai sekarang Terus berapa hari kamu sekarang Ada dua minggu Kalau gak salah ada dua minggu lebih Berarti kamu bayar dong Iya Jadi kamu kasus masih bayar Iya Dia bilang Ini kan aku tanya C Kalau di boarding sini Ada bayar Enggak akan bilang gitu Memang Bayarnya mungkin buat makan mungkin Enggak Makannya sendiri C Dia itu cuma kasih beras Sama gas Itu Sama minyak Selebihnya Kita sendiri yang Kalau di sini bebas Tapi kalau ada makan Ya makan Enggak ya Pak ya Ada mie itu Masak sendiri Semua ada di sini Gini aja Nek kamu suruh bayar Ngomong sama ejenmu Ngomong sama ejenmu Katakan sama ejenmu Cek kalau aku suruh bayar Aku akan datang ke rumahnya Uni Youtuber itu Karena di sini kalian gak usah bayar Kamu pindah kesini Tapi jangan bawa koper banyak ya Soalnya barangnya banyak di sini Enggak aku Bajunya cuma sedikit kok C Yang ada juga sih Tapi kamu harus pamitahan Kamu harus pamitahan Karena dia tetap ejen kamu Kenapa? Karena kamu tidak mungkin dong Punya uang 50 Oh mbak ini Tidak usir ya Aku sih Gak tegong usir Dia tak konek taipo Ya tak jarni Kenapa? Karena aku memang sudah Sudah Kok kau sudah bilang biarkan saja Karena kasus dia ini Mungkin sama Ini kalian berdua ini sama Paham gak? Aku cuma cari cara Bagaimana kalian bisa punya uang Dan itu adalah kecerobohan Sekali lagi masalahnya apa sih? Ceroboh Karena pikiranmu panas Utakmu panas Anak nakal Sama Masiru Anakku kemarin itu tau Yang gebu membayiku Ejen lain kira-kira masuk penjara gak deh Masuk penjara Masuk penjara Yakin masuk penjara Dutanya kan anaknya masih ada ya Tapi Kamu masih untung Kamu masih untung gak parah ide mbaknya tiga hari ya Di penjara Yus gak apa-apa di jalanin prosesnya Karena mau tidak mau suka tidak suka Hongkong seperti ini Dan kamu pulang dulu Pamitan sama agenmu Aku mau Jadi kamu ngomong Aku ada di tempatnya unit TKW Hongkong itu Apakah dia agen saya? Bukan agen Kamu boleh tinggal disini Tapi ya gitu Apa adanya Gak ada apa-apanya Gak ada koncolmu Yang melas dikirim segong Ini mbak ya Ya itu aja Jadi kamu ntar pegang HPnya Mbak ini HP ini Calonnya sampai mbaknya sampai sui Yang admin itu Jadi kamu mau Yus tinggal disini Gak apa-apa Terserah kamu Tapi ingat Kamu gak boleh bekerja Gak boleh ngapa-ngapain Jadi Yus mau tidak mau Harus menunggu proses Lah inilah konsekuensinya Orang tidak mawas diri Konsekuensinya Orang kurang sabar Ini yang sabar Ini yang gak nyolong Pun harus menerima konsekuensi Majikan gendeng Jadi Dari kasus kamu kena Corona Sampai masuk penjara Dan Utang bank Berat gak? Ya berat Tapi mau diapain? Jalanin? Ya di jalanin Ya kita harus hadapi Karena kita ya Gimana ya? Ya hadapin aja lah Tapi sama ini yakin gak mbak? Orang-orang yang tinggal disini Saya yakin dan percaya Kalian akan lebih sukses dari orang lain Amin Bener Anak-anak yang tinggal disini Itu akan lebih hebat daripada orang lain Karena kalian sudah tau mawas diri Lain kali hati-hati Ngerti gak? Kalian tuh orang-orang hebat Cuman Saat ini kalian tuh Sedang dijatuhkan Sedang dilemahkan Tinggal kalian kuat gak? Kalau kalian kuat pasti bisa Ya kadang-kadang gak kuat juga sih Mis Aku kadang-kadang Bikinnya udah kemana-mana gitu kan Terus aku ingat lagi Ingat lagi Ya Allah Ibuku kan gak tau gitu kan Aku gak mau kasih tau ibu Atau keluarga Atau anak Itu kan Aku gak mau kasih tau Kalau aku disini tuh Sebetulnya menderita Kayak mana Aku ingin dia Aku itu Ternyata ingin tau Kalau aku nantinya Sukses Gitu aja Itu bukan sesuatu mbak Kalau saya pribadi Saya lebih ingin mengatakan Kamu jujur sama ibumu Kenapa? Satu hal Hidupmu akan semakin berat Saat kamu tidak jujur Karena mau tidak mau Dia harus tau Karena orang Indonesia Kan berpikir bahwa Kamu itu bekerja Kau gak kirim duit Itu salah Karena itu banyak orang Bekerja gak kirim duit Karena ada masalah Kan gak mungkin juga Kamu gak kirim duit Kalau kamu bekerja Bener gak? Dan kamu harus tau Kalau kamu gak ngasih tau Orang rumah Doa kan gak nyampe ntar Kasusmu gak selesai-selesai loh Iya pada? Jadi kamu minta doa sama ibu Bu, bu ini Aku diingiki Anak kasus Karena sekarang kamu harus tenang Gini mbak Masalah akan selesai Saat kamu tenang Nek kamu Cik ngapus di keluargamu Cik pikiranmu Grayang dek bang Iki duit piye Masalahmu gak selesai Saat kamu disidang Diundur Sidang diundur Karena pikiranmu kebanteran Utakmu kebanteran Badan dan batin gak sesuai Ngerti? Mulai sekarang Setelah kamu keluar dari pintu ini Kamu harus lepaskan semuanya Maka semua prosesnya akan selesai Loh mbak iki lah Keluar dari pintu ini Ya ejennya langsung boleh iya Walaupun dibayar duit saya ini Tetep mau mau duit itu Percaya gak seperti itu? Kamu kan masih punya uang gaji Uang apa kan belum dikasih sama majik kamu Uang apa Uang itu dikasih Gaji yang dua minggu dikasih Tapi lainnya belum Karena ini sebagiku adalah satu cara majikan Agar tidak Ada nginter minute kalian gak pakai uang Ini juga gak Ini juga gak Tapi kalau kasus saya selesai Ntar tak bantu nuntut Gak apa-apa Ngerti gak? Sekarang punya pikiran Keluar dari pintu ini Masalahmu sudah selesai Saat kamu kembali Masalahmu lebih tenang lagi Ngerti? Pulanglah dan ngomong sama ejenmu Kalau aku suruh bayar dari sini Saya mau ke tempat uni Youtuber itu Kalau dia bilang Oh kamu gak usah bayar Berarti kamu tetap disana Tapi kalau dia maksa tetap bayar Kamu balik ke aku lagi Ya Satu Kedua Telepon keluargamu Ceritakan yang sejujurnya Kenapa? Satu hal Saat kamu membongi dirimu sendiri Semuanya akan gelap Kamu malu Apa gak lebih malu lagi Kalau kasusmu ini satu tahun? Karena ketutupan aura negatifmu Apa kamu gak lebih malu lagi Kalau satu tahun kamu gak kirim uang? Bener gak? Tapi saat auramu terbuka positif Eh menawa saulan rongulan telungulan Aku berharap kasus kalian paling cepat Apa yang tau? Saya nge-manggil Paling cepat kasusnya Dibandingkan orang-orang lain Ikulah arah yang diri tanah yang majikan Pancut di ejennya Sampai sekarang Berapa bulan? 6 bulanan 4 bulan, 6 bulan Terus arah yang gak sengaja Junkra ini majikan Satu tahun belum selesai Ini banyak kasus-kasus di luar sana Kenapa sih? Youtube ini kan aku ngomong Youtube ini obat penenang Walaiknya apa-apa Sadaro Gak ada orang Disitu ada masalah Jadi kalau kamu sendiri Tidak tenang Maka kamu gak dapatkan apa-apa Kamu gak dapatkan apa-apa Ya Ratu lega Terus duit yang Di dua minggu itu Dipegang sendiri atau dirim Indonesia? Dipegang sendiri Ya untuk makan gajah Dirit-dirit itu Karena kasusmu gak tau berapa lama Mbak Egil Gak mungkin ini nyolong Konconi sama Tapi tetap jadi pencuri Kenapa? Tuduhan Karena itu waktu dia nantar tangan mencuri Saya yang gak terima Kan dia masih dituduh Kenapa dia harus mengakui tanda tangan mencuri Ini pertama Kedua Jangan pernah ngakuin kalau kamu mukul Aku cuma geget Ngerti? Lalu tenang Kopi ini adem Belumnya iya kopi ini adem Ngomong kopi ini 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 nyantai Untuk ini rumah ini Ini kabeh bermasalah Tapi ya gino Metu kau pintu ini Masalahmu lebih enak Dibandingkan orang Delokan ngomong aku Karena orang itu ada yang ditakdirkan Nomor 40 ini baru sukses Ada orang yang ditakdirkan Nomor 50 sukses Lalu saya ujianmu kayak gini Gak apa-apa? Gak enak orang gelam Gak apa-apa? Yuni gelam Katanya kan Aku tanya lagi ke Aijen Nanti kayak mana bisa proses kerja lagi gak? Gak bisa kamu harus pulang Indonesia Selesaikan kasusnya Sekarang yang paling penting adalah Kasusmu selesai pulang dulu Begitu gak bisa Gak ngurus Gak ngurus Emangnya Hongkong aja yang punya rezeki Gak usah mikir kebantaran Kan aku lagi Aku mikir kebantaran Ini kamu belum difonis Kamu salah atau benar? Benerlah kau nih Enggolus difonis Baru takok aku Saya terlalu awal Untuk bertanya Kamu itu bisa proses sepura Kok gak susah sejain di lindil Iya pernah? Kok ini dombe? Suwena ini Mbak Sulastri Enggara dombe-ombe Kok gak sekadung mesu Mas tenang dong? Domongi ke Dombe ingin rencanaku Kini kita kaya Nung mbak Kayak mejo jilik Gue ingin kalian masak Dewi ini gini Karo kompor ya Gue tak boleh Ini rice cooker Jorung ada rice cooker Soalnya tanggal rola Sini mungkin Ada rice cooker Ben benak kalian Aku ini moh kalian tinggal disini Lama Tentang tak usiri Tak usir apa? Ben mari kasusnya Bukan tak usir Takkan minggat Golek tempat lain Enggak Aku ingin usir kalian Pulang Indonesia Dengan Lebih baik lagi Jadi beserah Kasus-kasusan Ayo Abis rotok tenang Ketemu misi uni Buka dokter praktek Tenang aku Buka jam berapa Sampai berapa Jam walu Agrok-agrok Ada masalah dengan suami Kenapa suami kedua Atau ketiga Satu Aku gak kayak gitu Mis Aduh yona Kok Nonton Jangan Ngewang Ngerasa Ngewang 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 Hotel Hotel Kes Delosoran Dikini Sanget Tanggal 12 ini Sampai Sampai Pindah Kasur Kasur Dipindah KP Masih Tapi Dikini Mbak Ditok Lokasi Ditok No Ben Kalian Punya Ranjang Ya Terejek Oma Oma Dadaan enggak salahnya ngomong jadi rumah ini dadaan dulu itu uang telur kuruntel-kuruntel ya Mbak ya belum punya apa-apa saya ke sini teri selimut ke teriku koncok-koncokmu kirung enak sengen teri beras sih lemahnya bisa ini sabun tapi sabun kayak gitu kan kaget saya pribadi itu kaget memang mereka tahu deh penampungan ini bukan penampungan aku nggak ngambil ini penampungan penampungan kan untuk badi ya rumah sih enggak dok untuk sementara buat kalian Hai makanya tanya sama ejenmu sekarang semua itu sudah buka tanggal hari ini jadi kamu tanyakan apakah saya itu bayar kalau saya bayar aku akan pergi aku akan ke rumah ini youtuber itu kalau di kalau disuruh bayar yang yang itu ya kita harus bayar atau kayak mana enggak usah kalau utang dululah antar tak tanya no juni tak pinjem wangi juni dulu Hai ntar ejenmu tak teleponnya kamu datang ke sini tak tanyain apakah kamu disuruh bayar yang berapa hari itu jadi kamu kamu ngomong sama aku karena aku jujur nggak bisa ngangkat telepon bawanya yang telepon aku sampai kualahan iya aku telepon aku udah udah berapa hari tuh telepon terus enggak 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 nyambung nyambung terkualahan sama telepon mes kualahan bener aku enggak enggak ngangkat lah kamu dateng kayak gini kan lebih baik untuk aku udah aku mutusin aku pergi sana aja lah aku bilang gitu halo halo hehehe hehehe enggak 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 lu malah tatap-tatapan gini hahaha Hai albatana rumah singgai anak-anak enggak yang berkasus itu Hai kamu disitu Oh 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 sering ketemu berarti Ya gue gak mau lagi ya Ya pagi juga Terima kasih ya sayang ya Pas nolak aku ya Mbak Yuni Iya Mbak Yuni Sering liat video Pinter berarti ya Sip lah Pinter ya oke sip Atau gue ya lain kali main kesini Oke oke Yus ngepial dulu Yus Jadi Soro gimana Ya Jadi liat suruh bayar Ntar kamu kesini Kamu ngomong aku mau pinjam misi ini dulu Ngerti Dan aku sebenarnya Sekarang aku baru tau bahwa Kalian Di luar sana itu Kan ada satu anakku yang sempat di penjara dan minta uang Tengah malem ada liat videonya gak Nganterin uang di kantor polisi itu Tapi kan masalahnya HP ku ya Bener gak Mbak HP berhenti gak Padahal 3 HP itu berdering semuanya Saya tuh gak tau sampe ku kalah Kenapa Saya sadari bahwa banyak orang bermasalah Dan Aku tuh mengharapkan ada orang-orang juga bisa bantu gitu loh Gak cuman saya Bener saya tuh punya saingan gitu loh Kasar lo ngomongnya Bener gak fokusnya sama saya Saya harap tuh Ada orang-orang lain Orang-orang lain selain saya Jadi Kalian mau masalahnya Langsung Isoteko gitu loh Maksud aku Soalnya memang HPnya baik loh Dati Adminnya Kewalahan megang HP Belum HP satunya ya Mbak ya Iyuhis gak apa-apa Sekarang kamu pulangin di agentmu Ambilin barangmu Lek kamu suruh bayar Ngomong nge-utang dulu Sampai kasusku selesai Ya Ya udah tenang dah Dunggu cuman enggak Soroh ya dengan misi Uni Orang gendeng tapi gendeng apa ini Misi Uni Misi Uni nih Disabernya hatinya Ujian Ujian kan gak cuman IPS Ada matematika Ada IPA Ada PMP Ada agama Jadi semua ada Ya ini ujianmu Ini bagian IPS Yang ngarang-ngarang cerita Ya Pak Tadi drama Ya apa-apa Nikmati Ya Rasanya dipikir Ngeri banteran Menama mulai Manuk Ibu Jumah sih Gede nih ya Enak Duk rasanya Ujian Lede emek Dua manuk sih Mbak Oke Gue ngingung manuk Terjelas sih Ya Malah seneng Kan kalau Nggak ada kasus ini kan Nunggu satu tahun lagi Dengan kasus ini mungkin Raulankas mulai Raul Manuk Ya syukur Udah iya Udah iya Oh mbak ini Manuk nyar Bosidobora Kayaknya Manuknya yoke Manuknya meseci Rasanya pamer Ya Tuhan Pokoklah ini seru manuk Buju saya Nah itu Manuk mpret Barangnya Mas menang lah Mas tenang Mas Anak juga Gila mbak Saya percaya dengan satu hal Saat kamu dapat ujian ini Itu lebih baik Daripada Ujian kecelakaan Ujian kecelakaan Contohnya seperti apa Kamu biayanya Anakmu kuliah Dukur-dukur Enggak mau kecelakaan Loh 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 Terimak Ternyata Pelajaran Lu Tuhan nguji Dikdukmu tak kurangi Kita Tak gunakan pekerjaan Yuk Tidak apa apa Sementeng sehat Takutmu mikir Karena apa Ada orang yang dijuju Dengan harta Tapi keluarga diambil Loh Ramai nak malahan Dungganya diduk Mungkin dengan seperti ini Memerah anakmu berhenti kuliah dulu Eh soalnya malah sukses lagi Berhenti satu tahun Tapi malah karena gak di duit Semangatnya kode Sudah dibos Kurang lima bulan keluar Karena itu ujian Sekali lagi ujian Ada orang diuji itu karena disiapkan lebih tinggi lagi Jadi jangan takut Jangan takut untuk gagal Ingat orang-orang sukses itu Didapat dari sakit Gak ada orang sukses itu Dari keturunan Dari keturunan Perjuangan Orang-orang yang merasakan sakit itu Orang-orang hebat Kalau merasa sakit Masa ngerti anak masing hebat Gak terima ibu edike Balas dendami dengan sukses Loh Jangan menyepelekan Apa ya Ujian Karena hasil dari ujian itu Kesabaran yang lebih dan mawas diri Gara-gara geget-geget Masuk penjara Masuk penjara Masuk penjara Salah Iyalah Masuk penjara 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 itu tidak menggambangnya. Seperti yang berlatih kalau Bojone menggambangnya. Bojone tangi sedikit, tidak terima. Oh, karena Manok Sitok hanya ditinggal ya. Rasa mendua. Tinggal dulu tangi, itu tangi. Coba agak tidak tangi. Sedihkan ya sedihkan dengan Manok Doro. Saya mengalami Manok Doro. Bapak-bapak. Ya, wes. Faham? Setelah saya mikir ada-ada? Iya, nanti aku ngomong sama agent. Ngomong sama agent, ngomong sama ibumu. Masalahnya cepat selesai. Masalahnya lebih selesai, cepat. Tapi kalau ke kantor polisi itu malam. Kok malam? Nggak tahu, kan dia sipnya malam. Aku disuruh ke sana malam. Ya, rapa-apa. Malah kayaknya segera tinggi. Ya, berapa? saya percaya sama ini, iya bener, polisi ini ganteng-ganteng apa? aku ini orang ganteng, ini secara masalah apapun yang aku jalani orang peduli orang aku mendeluk rupanya, orang terlalu kerlon orang cuci mata sebentar orang melasuk penjara, orang bening dia bener, dia ambil ikhya ini api itu penjara mana? North Point ganteng-ganteng? ganteng-ganteng semangat jelas, mau nangis agak ganteng nyebut mbak ngomong ganteng-ganteng caranya ngecuci mata dia rasa kebablas sepertinya jambira yang itu hari pukul 11 sampai kamu gak tau nis aku sampai tidur di jembatan jam 11 ini namanya lanangan gimau? iya, jam 11 dia lagi suruh tunggu sampai pukul 1 satu itu MTR sudah tutup aku jalan jalan di mana itu kos WB kos WB terus aku tidur di jembatan semalam gak tidur yang nemenin aku itu adekku yang di Brunei ngobrol sampai pagi sepertinya sepertinya mau mongkok kalau malam malam, naik teksi ya mahal ada banyak jurusan mongkok itu banyak malam sepertinya banyak yang ganteng kok pilih itu arah-arak ini tetap manuk sementing bengi kan ganteng-ganteng lu bisa malah turun di jembatan lu rawat di iya, gak apa-apa aku sampai gini sepertinya ada orang lewat lewatnya ngisir aku kan di duur ya aku udah mulai ngomong ini karena dia berjilatiparan lho kita kalau ada patroli patroli polisiku aku gini ditangkap bengi aku yang bawa surat-surat resmi ditangkap bengi aku yang gini aku yang gini masih dekat aku gak bisa diubah lagi tak itu gak tau cek bentar lah kamu ke polisi kalau sudah tinggal di sini bentar tak kalau posisi di sana tak carikan satu tempat satu malam buat kamu istirahat aja iya jadi biar gak tidak tidur di jembatan aku kenal orang yang ada di kos WB sana coba tak carikan tembangan iya iya kan sampai malam nunggu kan kita kan nantri ya cek ya kan wong agak kan bukan kurusnya aku aku pun paham aku dan ini aku yang nunggu sampai ya ampun ini wong banyuwangi sabar-sabar loh sama ini termasuk sabar tapi kok gergetan hati nanjok wongi lho yang aku yang gak jelas sih pikir mau kebantaran wong banyuwangi ini sabar-sabar loh mbak nyatanya sama ini juga ngerti kalau polisi pekerjaan cuma satu tapi kenapa kamu gak ngerti lah anakmu itu nakal ikul sih aku sih gak faham orang banyuwangi suak bari pol pol kuat kuat loh orang banyuwangi ayo ditambahi sabar deh ya karena setahu saya orang banyuwangi suak bari kuat kuat loh jana ini apa dilek deh iya pernah iya bener gak bener gak uang banyuwangi itu suak bari pol gak iya sampe enggak kepreset iya 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 dinikmati sedikit ujian balik mana ujian iya dikembalikan lagi ah ini adalah ujian iya iya pasti awal kan apa beri beri kuat berarti dia mampu iya beregat ya aku kucing rosa ukuran bener beli oke iya sampai tepat balik lagi agenmu iya aku mau keluar sebentar urusan aku ngomong di saman tadi nanti jam sepuluhan tapi bunda ngungroh aku ngemojok lah mongrat dokternya iya dokter prakteknya jam 10 jam solat Ntar kamu telepon, telepon aku Paham? Tidak ada masalah, hatinya tenang Punya nomor tanda yang mereka nggak? Yang HP Arjen aja kasihkan ke dia Ya, selain itu sukses selalu Oke, buat Mbak Banyain di luar sana Ini satu hal yang sangat menyakitkan bagi saya pribadi Di mana ternyata banyak di antara kalian itu di penjara Dan nggak punya uang Itu yang paling nyenes Nih aku ngomong, Mbak kalau di penjara boleh anak aku tak bayar Ini malah aku ngomong uang di penjara kabeng Kalo malah netizen ngomong dari settingan Mereka ngomong settingan Ya, apa enak ngomong di penjara ini Mbak? Nggak enak Nggak enak ya, walaupun makan tidur di KI Eh, makan tidur di KI Ya, dikasih makan Makan gratis, tidur gratis itu nggak enak di penjara Tetap tidak memiliki kebebasan Di mana saya cuma ingin bilang Simpen uang sedikitnya seribu Kudik dompet Mbak Simpen uang sedikitnya 500 Kenapa? Kalo ada apa-apa Itulah aku jangan ngomong Kalau ada apa-apa Jadi setidaknya kita itu tidak perlu di penjara Bayar terus nyalih Iya pernah Jadi itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih telah menonton! Bye bye! Terima kasih telah menonton!